Intro Tragedi banjir di objek wisata pemandian dua warna Sibolangi dari Serdang, Sumatera Utara menelan korban jiwa Sedikitnya ada puluhan orang hilang Namun beberapa diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi selamat Petugas berhasil mengidentifikasi satu dari 14 jenazah Korban banjir bandang pemandian air terjun dua warna kecamatan Sibolangi Jenazah atas nama Muhammad Priyampio ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga Korban merupakan pemandu wisata di kawasan air terjun ini Korban tewas terseret arus banjir bandang Bersama 13 orang mahasiswa yang ikut bersamanya Tim Disaster Victim Identification Oda, Sumatera Utara Berhasil mengidentifikasi korban dengan metode primer Yaitu pemeriksaan sidik jari dan didukung oleh data sekunder Seperti tanda-tanda medis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!